Kabarnya dirimu sudah juga membuka hati dan sudah ada... Cepet benar. Sudah ada pasangan baru. Insya Allah ada apa sih ya. Bisa Mr. Lee sendiri itu seperti apa sih dan akhirnya kamu bisa membuat hati kepada dia gitu. Baik insya Allah bisa jadi ayah sambung yang jadi panutan anak-anak. Yang penting tuh memang dia sayang sama anak-anak sih. Seperti yang dulu-dulu saya bilang kalau saya keluarga lagi ya yang utamanya harus sayang sama anak-anak. Dan saya melihatnya dia berlulus sama anak-anak terus baik. Kenalannya berapa? Eh siapa? Yang maksudnya di Instagram itu soalnya punya mawar yang baru atau apa siapa? Oh enggak, enggak ada foto dia di Instagram saya. Berarti bukan ya? Bukan. Kalau yang di Instagram itu keluarga dan sahabat. Tapi denger info emang itu sudah menikah atau belum? Belum, belum, belum. Oke, apakah dengan Lee sendiri sudah ada proses untuk kesana atau pelan-pelan? Orang tua ya sudah ada pembicaraan. Nah ini kan sudah membuka diri gitu ya mawar ketika akhirnya. Anak-anak setuju ada enggak sih pendekatan itu susah enggak dengan calon suami sendiri? Karena dia enggak di Indonesia. Jadi ya by tone gitu. Telepon aja sih seliap hari sama anak-anak. Tapi yang bikin ngeliatur saya apalagi LDR gitu kan. Terus akhirnya kamu mau serius sama dia gitu. Dan berapa lama bertemu? Kalau kenal sih sebetulnya dia bukan orang yang baru-baru banget. Kenalnya sih udah menang-nangak. Karena dia memang sahabatnya sahabat saya. Jadi waktu saya ada kejadian ini pun dia mengucapkan ya terkreatifin. Terus ya dari situ kita berapa? Namanya? Itu marganya? Marganya. Karena panggilan sayangnya sendiri apa sih? Namanya panggilan sayang. Karena dia juga seorang budak. Jadi kita panggil dia daddy karena memang dia ada anak satu kan. Jadi memang mendedikan diri ya. Dia kan tidak di Indonesia. Sudah. Rencananya memang mau. Mau ketemu mama. Tapi kalau komunikasi lewat handphone sih semuanya. Sudah ngobrol mereka. Untuk ketemunya langsung. Insya Allah sebentar lagi. Mudah-mudahan dilancarin aja. Karena sekarang ini dia belum bisa banyak. Kepana-mana. Karena kemarin minggu lalu itu. Hari Jumat dulu. Namanya baru meninggal di dunia. Jadi rencana untuk ketemu keluarga itu kemarin. Akan ada segera untuk paling tidak saling mengikat dengan lamaran di luka atau apa. Ya rencananya memang pengen dia tuh. Tadinya memang rencananya tuh. Bulan-bulan ini tuh mau ketemu keluarga. Secara langsung. Tapi ya karena ada musibah. Ada mama lagi yang meninggal. Karena kalau papanya kan sudah gak ada tahun lalu. Jadi kita pending dulu sampai dia ngerasa udah selalu untuk ngelanjutin rencananya. Warga negaranya sendiri apa sih? Indonesia. Berarti nanti setelah datang ke Indonesia. Insya Allah ngeranya akan langsung melamarannya. Sekarang ini dia sudah di Indonesia. Baru sekitar belum sampai seminggu deh di Indonesia. Sekarang udah merasa nyaman belum ketika sudah ada pendamping yang akan menjadi ayah sambung anak-anak. Sama dirimu, batin dirimu juga sudah terobati. Iya itu dia. Untuk bisa menerima orang baru dengan kegagalan pernikahan. Itu kan beda dengan kita putus cinta ya. Jadi bener-bener filternya itu lebih banyak lagi gitu. Insya Allah karena kita berdua sama-sama orang yang pernah gagal di pernikahan. Apa yang pernah jadi kesalahan kita di masa lalu. Kita gak mau ulangi di pernikahan kita berikutnya ya. Mudah-mudahan dia jadi jurusan.